Semua yang terkait dengan Gratom. Nah ini ingin kami konfirmasi terkait aspek kesehatan, kemudian aspek sosial ekonomi, dan juga aspek ekologi. Nah ini, ini masih menggali. Jadi nanti kami dari data-data ini, kita akan coba lihat baik itu secara matematis, ataupun juga nanti secara mendalam dari masing-masing. Dan kami juga mengambil sampel. Mengambil sampel, tanamannya. Jadi mulai dari benih, terus kemudian mulai dari bibitnya, terus kemudian dari steknya, dan juga dari tanaman yang sudah tumbuh, kita ambil daunnya. Nah ini nanti kami uji fitokimia. Jadi apakah memang benar mengandung mitraginin? Terus kemudian berapa besar kandung mitragininnya? Selain mitraginin, itu apa saja? Nah, terus kemudian kami juga uji toksisitas, dan uji farmakodinamiknya. Apakah memang ada nanti terkait dengan tanaman kandung ini, yang terkait pada lewan itu seperti apa? Dan terkait dengan manfaat secara praklinik itu seperti apa? Itu kami uji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.